Telkomsel menanggapi kasus dugaan penyalahgunaan data pelanggan Deni Siregar yang bocor ke media sosial. Telkomsel tengah menginvestigasi dugaan kebocoran ini. Selain itu, Telkomsel juga telah mengajukan laporan resmi ke Direkturat Pidana Siber Baris Krimpolri pertanggal 8 Juli 2020. Telkomsel juga memastikan keamanan informasi pelanggan telah berjalan sesuai standar. Dalam rilis tertulisnya Andi Agus Akbar, Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel mengatakan, Kami sangat menyayangkan ketidaknyamanan Saudara Deni Siregar sebagai pelanggan atas keluhan yang disampaikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan data pelanggan. Saat ini kami terus melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat pergak hukum. Guna membantu kelancaran proses selanjutan atas pelaporan yang telah diajukan. Serta mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum yang sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.